Poltekes Kementerian Kesehatan Tanjung Karang menyerahkan besiswa kepada 18 mahasiswa di ruang rapat rektorat lantai 2 selasa 10 Agustus. Penyerahan besiswa ini diserahkan langsung oleh Warjidin Alianto SK MMKES selaku Direktur Poltekes Tanka secara simbolis kepada 3 mahasiswa perwakilan. Direktur Poltekes Tanka Warjidin Alianto SK MMKES mengatakan, dana besiswa ini merupakan bantuan dari 3 mitra Poltekes yakni BRI, Bank Muamalat, dan BSI. Dirinya mengatakan, terdapat beberapa laporan dari masing-masing ketua jurusan yang mengatakan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang ingin mengajukan pemberhentian proses perkuliahan diakibatkan oleh faktor ekonomi. Ada yang karena usaha orang tuanya terkena dampak pandemi COVID-19, ada yang karena orang tuanya meninggal dunia atau faktor-faktor lainnya. Sehingga dari pihak Poltekes berusaha menghubungi beberapa mitra untuk mengajukan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang beruntung karena masalah ekonomi tetapi masih mempunyai semangat tinggi untuk terus belajar. Kita berterima kasih CSR ini berasal dari 3 mitra ya setelah kita kumpulkan, kita pelajari, ternyata itu Alhamdulillah bisa diberikan kepada 18 mahasiswa. Yaitu berupa pemberian bantuan untuk satu semester uang kuliah tunggal. Artinya setiap mahasiswa itu bisa saja besarannya tidak sama ya karena setiap prodi itu uang kuliah tunggalnya berbeda-beda. Yang utama adalah mereka yang secara ekonomi belum beruntung ya dan kondisi ini terjadi di perjalanan pendidikan ya bukan dari awal. Kalau dari awal kami punya ada skema namanya keluarga miskin itu dari awal tapi ya karena tadi perjalanan ya namanya perjalanan kehidupan ini bisa saja di tengah jalan ada yang mengalami masalah sehingga berdampak kepada masalah-masalah ekonomi. Nah mahasiswa kami yang punya masalah ekonomi di pertengahan atau di perjalanan proses belajar mengajar ini kami berusaha untuk mencari mitra dalam rangka membantu itu. Literia yang pertama itu adalah yang mengalami masalah ekonomi ya baru yang kedua itu kita lihat juga prestasinya. Karena kalau prestasi kami ada sendiri ada namanya biasiswa mahasiswa berpreas itu ada lagi ya jadi kalau ini memang lebih banyak kriterianya adalah memang kita pilih yang tidak mampu. Salah satunya apa dia tidak bisa bayar UKT mas nah biasanya dia minta tunda nggak bisa bayar UKT nah itu yang kita prioritaskan. Jadi kalau walaupun ada juga mungkin yang senasib ya tetapi dia masih mampu bayar UKT ya itu biasanya kita tidak prioritaskan. Ini yang sudah nggak mampu bayar UKT tapi dia masih ingin kuliah nah itu biasanya itu yang jadi prioritaskan. Dan ini usulannya kita terima dari jurusan Prodi jadi anaknya melapor ke jurusan Prodi dari sana dikirim sini baru kita verifikasi. Ya bisa juga dia karena nggak bayar mau minta mau berhenti lah daripada kita berusaha untuk mencegah itu. Harapan dengan kegiatan ini apanya Pak? Ya yang pertama harapan kita adalah mudah-mudahan mahasiswanya terus bisa melanjutkan studi ya karena pada akhirnya kita ingin mereka selesai tepat waktu kemudian mereka bisa berkarya ya. Berkarya punya penghasilan sehingga bisa sejahtera diri sendiri dan bisa mengangkat keluarganya itu yang lebih penting sebenarnya. Mungkin dia punya kakak punya adik punya orang tua ya dengan dia nanti bisa bekerja bisa menghasilkan tentu dia bisa membantu saudara-saudaranya. Itu yang pertama jadi jangan sampai dia putus studi supaya dia bisa tepat waktu ya. Ya kedua tentu dengan dapat bantuan ini ya mengurangi pikiran ya tadinya dia mikir nggak bisa bayar-bayar berkali dengan dibayar ini udah hilanglah stressnya itu ya sehingga bisa lebih fokus belajar ya. Jadi harapan saya kepada mahasiswa supaya lebih giat belajar bisa selesai studi tepat waktu bisa berkarya dan bisa membantu keluarga dan lingkungan harapannya begitu. Adi pertama jurusan analis kesehatan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa mengaku sangat senang dan berterima kasih. Dengan adanya beasiswa bantuan pelunasan biaya semester ini, dirinya mengaku saat ini memang faktor ekonomi keluarganya sedang mengalami penurunan dikarenakan terdampak pandemi COVID-19. Mas perasaannya mendapat beasiswa bagaimana nih mas? Senang sih karena dapat membantukan lagi COVID-19 ini juga. Ini ngebantu banget sih. Ini udah dapat beasiswa yang keberapa nih mas? Kalau saya baru yang pertama ini dapat. Kemarin prosesnya diajukan apa kita yang ini mas? Diusulkan dari fakultas? Dari jurusan. Jurusan ya? Iya, dari jurusan. Harapan dengan kegiatan ini apa nih mas? Harapannya ya dengan kegiatan ini bisa membantu mahasiswa yang membutuhkan sih untuk bisa membantu perekonomian. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Sabure TV melaporkan. Tidak. Tidak. Terima kasih.